Hasil diblock para pemain Timur Leste namun menghasilkan tendangan penjuru namanya ada pergantian pemain Ilhamudin Armain digantikan oleh Paolo Sitangang. Tentu saja ini pergantian yang menghargai dilakukan pelatih Anji Santoshubu. Betul, ini strategi ya. Dengan keluarnya Zulfi Andi, jelas para pemain terutama Lui Tengah memang tidak begitu komplit. Ini kita ketahui lebih bermain ke depan, lebih bermain ofensif. Dan maksudnya Octaviano Sitangang, sudah berang, dia bisa memerankan apa yang dilakukan oleh Zulfi Andi. Saya sudah teriak gol namun belum juga gol. Memang tadi hampir saja masuk. Serangan Timur Leste tadi patah di kaki putih gede. Hanya menghasilkan lempar ke dalam saja buat Timur Leste. Nidio, luasai bola Nidio. Lampangan tengah Timur Leste langsung dia ke depan. Berduel, Lestaluhu. Dan juga Prang Yatma. Hasil dipatahkan oleh Paolo Sitangang. Ada Malis. Prang Yatma. Ada mana hati. Berusaha diraih. Oh, cantik sekali ada Malis. Evan Dimas melebar dia ke kanan. Ada kuku gede. Bagus sekali permainan para pemain Indonesia. Dibayangkan tadi oleh Martins. Eh, Brianto. Maksudnya... Langsung ke depan. Namun berhasil dipatahkan para pemain Timur Leste. Ada Fonseca. Terusaha diraih tadi oleh Lestaluhu namun gagal. Masih Reis ke belakang. Ada Ezequiel Fernandes. Lipe. Lagi Agustinio. Ke belakang. Masih dekat para Evan Dimas Garmono. Namun umpan yang sangat buruk tadi dari Buklis Hadining. Bola keluar dapatkan ada pergantian pemain. Nampaknya Wawan Febrianto. Digantikan oleh pemain Indonesia nomor punggung 24. Yaitu Ahmad Nurfian Dhani. Pemain asal Arema Malang. Amat Kronus. Pemain dari Arema Malang. Tidak ada yang selalu dilakukan untuk bisa mempertajam. Menurut di depan dari Tignas Andal 23. Tidak ada yang di depan dari Tignas Andal 23. Ahmad Dofian Dhani tadi menggantikan posisi. Wawan Febrianto. Wawan Febrianto memang setelah bahwa pertama penampilannya sudah tidak terlalu baik lagi Bu. Betul. Atmosfer sentuhannya, ritmenya. Sudah hilang ya. Betul. Tidak bisa mengimbangin kecepatan yang dilakukan oleh Evan Dimas. Kemudian juga mengambilin Armai. Di awal-awal pertandingan penampilannya cukup memikat. Betul. Berani melakukan penetrasi. Tusukan-tusukannya juga sangat berbahaya. Tonseka dibayang oleh Manahati Lesbysen. Masih Tonseka ke belakang dia. Ada Victor. Hampir saja diraih tadi oleh Muflis Hadining. Muflis Hadining berhasil meraih bola. Namun sayang bolanya terlalu kencang tadi benturannya. Sehingga keluar lapang. Timur Leste. Tertinggal 0-3 Indonesia. Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang. Bagaimana peluang Indonesia diraih hari Hansamu. Namun diblok dengan penjaga. Dengan penjaga kegawang Ramos Mas Anses. Ada Adam Alis. Masih kotak Ramosina. Dari rusuk tenang. Ada Malis. Masih ada Malis. Bukis Hadining. Bukis! Bukis! Bukis Hadining. Setelah pula. Hampu membuktikan dirinya. Bahwa penganggilan dirinya tidak salah. Di menemui terakhir. Masuk ke sport Indonesia. Jadi kualifikasi Piala Asia. Di bawah usia 23 tahun ini. Bung Supri. Ya begitu militan ya. Bagaimana? Pertama dan di bawah. Pertahanan dari Timur Leste. Dan satu gol. Dia ciptakan. Ini adalah kecerdikan. Sebuah aksi dan visi bermain dari Adam Alis. Bungadi. Dan gol yang diciptakan oleh Moklis Hadining. Memang harus dilakukan seorang striker seperti ini. Harus berani bertarung. Mau bekerja. Bertarung dengan mati-matian. Ini menjadi nilai lebih ya untuk seorang Moklis Hadining. Indonesia unggul. Sementara atas Timur Leste. Gol tadi dicetak oleh Moklis Hadining Saifullah. Indonesia harus menambah satu gol lagi untuk menyamai torehan gol Korea Selatan. Dan kalau bisa tentu saja harus lebih dari 5-0.